Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Chouju Sentai Liveman Ya, akhirnya kita memulai lagi series Liveman Series yang udah hampir 2 tahun gue tinggalin dan baru ada 3 episode reviewnya Mungkin sebelum kalian lanjut nonton episode 4 ini Kalian bisa cek playlist yang udah gue buat dan disitu ada episode 6 1 sampai 3 Jadi ya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Oke, kita dimulai dengan di markasnya Volt ya Nah, jadi di episode sebelumnya itu si Obler akhirnya menghilangkan bentuk manusianya Dan menjadi monster monyet ini nih Oke, si Dr. Mazenda lagi nyipta Eh, nyiptain Wuh, oh my god Ini Dummy Man Wah, ini hasil eksperimen Dr. Mazenda yang baru Episode 4 Terbongkarnya si manusia palsu Oke, ini kayaknya markas rahasianya si Dr. Mazenda dah Kau manusia pria palsu pertama buatanku Saya tidak digunakan pada bau yang harum Mazenda nomor 5 Oke Dan Sozuno Oh, monster ini kekuatannya buat Gapain ya, Tanjer? Dihilangin Dan Sozuno mengirim manusia palsu ini ke sebuah perusahaan produksi gas Oh, kayak bisa ngeteleportin orang Waduh, mau sabutas apa nih nih? Di pabrik gas Dari sana gas dipasok ke seluruh Tokyo Uh, gasnya jadi jelek Waduh, ini kayaknya gasnya itu bikin orang-orang jadi ketawa dah Si Joe sama Yusuke ikutan ketawa juga dong Ini satu Tokyo yang terkena efek gasnya Si Megumi bener-bener Dia nahan nafas buat nolongin Yusuke sama Joe Uh, disiram Mampus Lah, gak ada yang sadar kalau dia itu kopian Eh, Mazenda pasti ada di belakang ini Loh, si Megumi kenapa bisa tahu coy? Apakah mencumbo parfum? Uh, wah ini flashback Ah, emang dari dulu si Mazenda tuh suka nyemprot-nyemprotin parfum Ini parfum buatan Mazenda ketika di Akademi Diikutin Bahkan si Dummy Man-nya bisa berpura-pura nolong orang cow Oke, akhirnya si Megumi liat ini orang ada yang salah nih Kau berusaha bersikap baik tapi kau hanya dapat bertindak seperti robot Uh, langsung diserang Uh, mantap Oh, berubah jadi Dummy Man bentuk aslinya Eh, Dummy Man nama kerocok-kerocoknya tuh Jinmer ya di series ini Mazenda Oh my god Tidak peduli seberapa licinnya rencanang panas Parfummu terlalu menyengat Finger gun Uh Let's go Aqua Dolphin Eh, Aqua Dolphin Blue Dolphin lawan Mazenda Uh, ada elbow gun juga cu Life Blaster, uh, kena Oh, kabur ya Wih, what the hell ini Dummy Man yang lainnya Wah, jir, dia tendang Wah, berubah pada jadi Jinmer lagi Ini monsternya muncul juga ini Pengetahuan dari Denso Zuno Wah, diambil Wah, mau di teleport si Megumi Dibawa ke markas ternyata Sekarang kau bahkan tidak sebanding denganku Bukankah akan sedih jika kau pergi ke neraka sendiri kan Oke Wah, ngirim bom dari jarak jauh coy Itu OP banget sih kemampuannya Beneran bisa nyerang dari jarak jauh itu Lah, terus Mau ngapain ini si Denso Zuno-nya Ini duo siapa lagi Lah Si Yusuke Majo Uh, gila banget tembakan asli Life Man Berubahnya gitu doang ya Life Man Kauju Sentai Life Man Let's go Anjir, sampe hancur Sumpah ya Gue nonton King Ojer Terus nonton Life Man Vibe-nya beda banget Maksud vibe-nya itu Pada saat bertarung ya Vibe-teleport mana ya Anjir Apa ini ruang gelap Dolphin Arrow Uh, keren Triple Life Blaster Oh, balik lagi ke dimensi asli Wih, Biomotion Buster ini udah pasti bakal jadi serangan terakhir Biomotion Buster Oh, gak ada nama sebutan jurusnya ya Gila Phantom Itu adalah teknik yang digunakan untuk merubah monster-nya jadi raksasa ya Nah, ini biasanya menurut gue keren sih Si Tauros Terus juga ada carrier-nya yang nama Machine Buffalo Dimana ngebawa dolphin, lion, sama falcon Anjir, apa nih bakal battle dalam laut Seriusan cuy, ini keren Dolphin Missile Oh, ada missile ya di atasnya Uh, pada hancur Nah, disini tuh nama gatanya Life Dimension ya Sedangkan nama mekanya ini Life Robo Dan keren sih, keliatan simple tapi keren Life Robo ini Life Robo Beam Chouju Ken ini nama pedangnya Dan ini Life Crash, nama teknik Tekniknya cuma nebas gitu doang sih Terus juga asisten robot ini namanya Kolon Megumi ini emang calon-calon waiku sekali sih Udah cakep Pinter Terus jago masak Mas Zenda akan datang kembali dengan rencana mengerikan lainnya Dan ya, itu dia reaction untuk episode 4 dari Chouju Sentai Life Man Episode ini sebenernya fokusnya itu ke si Megumi dan juga Mas Zenda Bisa dibilang mereka berdua itu dari semenjak di Academy sudah menjadi rival Tapi emang si Mas Zenda itu kayak ada di atasnya si Megumi Jadi si Mas Zenda ini melakukan sebuah eksperimen dan menciptakan yang namanya Dummy Man Sesuai namanya ya, Dummy Man Dan si Dummy Man ini bisa mengkopi orang-orang Bahkan sampai ke tingkah dan perilakunya Satu-satunya kesalahan Mas Zenda menurut gue adalah Dia tuh sembarangan nyemprotin parfum buatan dia Yang mana si Megumi ini familiar dengan parfum buatan Mas Zenda Dan alhasil Dummy Mannya malah bisa ketahuan oleh si Megumi Kalau di episode ini kan fokusnya ke Mas Zenda dan Megumi Di episode sebelumnya itu ada obler dengan Joe Berarti kemungkinan di episode berikutnya, episode 5 itu bakal fokus ke si Yusuke Sama siapa ya yang satu lagi gue lupa Kayaknya sih bakalan fokus ke mereka berdua ya Dan ya, kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 4 dari Chouju Sentai Life Man Karena menurut gue ini emang beneran episode yang simple banget Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax